Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel didik sains nah semoga para penonton saya dalam kondisi sehat waklafiah dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa namanya masalah transportasi ya nah mungkin video yang sebelumnya ada di sini itu baru solusi awal di video itu nah untuk video ini sekarang akan kita bahas Bagaimana cara mencari solusi yang optimal ini ada dua cara ada stepping stone sama modi nah di video kali ini saya akan bahas modi untuk yang stepping stone belum saya bahas karena apa namanya di kampus saya RPS nya tidak ada stepping stone sehingga saya menyambatkan di sini modi nah jika para penonton butuh mungkin akan saya buatkan videonya silahkan komentar di bawah jika kalian butuh oke mari kita mulai untuk metode modi mencari solusi optimal masalah transportasi solusi optimal masa transportasi dengan metode modi oke dalam video kali ini muka saya tidak akan terlihat untuk penjelasan ini karena slide nya saya penuh dengan coletan sehingga lebih baik muka saya di hilangkan dari video ini oke nah solusi awal di apa namanya di video yang lalu ada beberapa cara yang pertama sama Northwest corner kemudiannya maka minimum cost kemudian vogel nah disini nah solusi awal yang saya gunakan Northwest corner dengan contoh yang ada di video sebelumnya jadi solusi awal itu contohnya di situ belum kita kerjakan sehingga saya kerjakan di sini nah untuk solusi awal coba kalian sendiri ini hasilnya seperti ini dengan Northwest corner ya 35 apa namanya kebutuhannya di sini satu dan setiap lainnya kan setiap harganya ya 8 6 10 9 dan lain-lain-lain ini kebutuhannya segini 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 harganya 35 dengan harganya 8 kita akan lihat saja 35 kali 8 kemudian mana lagi 10 kali 9 udah tambah lagi 20 kali 12 tambah lagi 20 kali 13 tambah lagi 10 kali 16 dan yang terakhir 30 kali lima dan itu hasilnya adalah 1180 dollar ya disini ya kembali di video sebelumnya disini satuannya adalah dolar dan sini solusi optimum atau optimal yang pertama tadi udah kita lakukan tentukan solusi awal menggunakan salah satu metode Northwest corner minimum cost dan vogel nah kemudian sini yang paling penting step pertama ini step pertama dalam solusi secara dengan modi ini menghitung nilai-nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan formula ini UI plus VJ sama dengan Cij apa itu Cij itu adalah kosnya harganya kemudian yang ketika step kedua di modi ya step keduanya hitung perubahan biaya Kij untuk setiap sel yang kosong dengan formula seperti itu ini ada beberapa rumus ya ada dua ya kemudian kemudian alokasikan sebanyak mungkin sel kosong yang memasukkan penurunan biaya terbesar atau Kij yang paling kecil yang paling minimum sini nanti kemudian masih jika dari ini masih ada yang minimum ini memastrinya ini Kij yang yang minimum tar kita ulang lagi proses dari kalau disini tulisannya tulisannya yang kedua ya ya langsung saja kita coba eh dari solusi op awal tadi kan kita perlu di kalimat 10-20-20 ini dengan UI VJ nya seperti ini UI adalah baris apa namanya baris dengan VJ nya adalah kolom tipe satu tuh baris pertama kedua adalah baris kedua U3 adalah eh baris ketiga ini baris kedua ini V1 adalah kolom pertama V2 kolom kedua V3 kolom ketiga V4 kolom keempat dan seterusnya ya kalau misalkan 5 atau 6 nah disini yang pertama tadi kita punya apa tadi UI plus VJ itu sama dengan Cij nah yang dipilih disini adalah bagian yang ada solusinya solusi awal yang ada solusi awal kemudian yang ada solusi awal yang lagi nih yang sepuluh ini berarti U2 V1 U2 V1 sama dengan cosnya 9 kemudian yang berarti U2 V2 U2 V2 U2 V2 sama dengan 12 ya U2 V2 V12 kemudian U2 V3 U3 V3 U3 V3 U3 V4 nah itu yang bagian ini ya UI plus VJ itu bagian yang ada solusi awalnya saya menekan dengan cos nah bagaimana cara mencari ini UI sama VJ nya dengan cara memisalkan disini kita misalkan U1 nya itu sama dengan 0 jadi biasanya yang sering kita gunakan adalah U1 yang awal itu 0 kalau nggak kita misalkan nggak ketemu disini oke U1 sama dengan 0 kita masukkan disini U1 sama dengan 0 ketemu V1 sama dengan 8 nah terus ini bagaimana ya substitusi lagi dari yang awal ini tadi disini adanya V1 ini V1 ada kita masukkan ke bagian nih V1 atau sama dengan skam blablabla ini ya sehingga U2 nya ketemu dari situ U2 sama dengan 1 kemudian kita kebawahnya lagi ternyata adanya U2 U2 kita masukkan disini U2 sama dengan 1 V2 nya ketemu sama dengan 11 terus mana lagi yang ini yang ini lagi nih U2 ini U2 ini kita masukkan ke sini sehingga ketemulah V3 sama dengan 12 dan seterusnya ini yang ini berapa nih U3 nya belum ketemu berarti ini yang kita cari ketikanya ada di atasnya kemudian ini juga sama prosesnya ya lakukan itu sampai semuanya ada nilainya kemudian nilai-nilai ini dari U1 sampai V4 ini kita masukkan ke tabel ini ya U1 tadi 0 U2 nya 1 ini U3 4 V1 V1 mana V1 ini ya V8 V2 nya 11 V3 nya 12 V4 nya 1 nah kemudian ya tadi yang cara step ketiganya itu Kij nya kita cari ini yang kita cari nih Kij nya caranya itu tadi Cij min Ui min Vc ini bagian sel yang kosong sel yang kosong mana ini berarti kan disini ada ada bentar saya ganti warna penanya kok biru lagi mudah minta berapa nih yang kosong nih k12 kemungkin dari sini k13 ini k14 ini k24 nih k31 ini k2 eko2 32 nah yang kita cari eh kita mulai ya k12 berarti i nya 1 j nya 2 karena udah dimasukkan ke sini tabel ini C12 berapa C12 ini C12 tuh ini 6 U1 0 V2 V2 mana nih 11 dan mulai 5 lakukan juga untuk k13 k13 C13 U1 min V3 nah C13 ini 10 U1 nya 0 terus V3 nya adalah 12 hitung ketemulah min V2 dan seterusnya lakukan sampai untuk K32 oke ya ini step step nya nah lalu setelah kita hitung semua ini ini yang kosong-kosong itu kita lihat mana yang paling minimum ternyata yang paling minim adalah bagian yang terakhir nih K32 nah K32 kita pilih yang minimal sehingga ini masih terkait sama stepping stone jadi saya ungkap sedikit stepping stone disini apa itu stepping stone ya ketika kita milih K32 bagian yang kosong ini kita buat sebuah sebuah lintasan tertutup sebuah lintasan tertutup yang melewati solusi awal jadi harus melewati semua solusi awal enggak semua deh pokoknya kembali lagi ke sini dengan melewati solusi awal jadi kalau disini kan apa namanya ada 4 jalur ya K32 kemudian ke berapa ini K22 kalau misalkan kita sebutkan 22 itu ini berapa ini 12 kemudian ketiga ketiga berlaki ke 32 harus melewati ini ada nilai ini boleh enggak ketika ini saya pilih ini K32 kemudian kesini enggak boleh kenapa ya sih enggak ada nilainya nilai dari solusi awal jadi pilih yang ada solusi awalnya nah misalkan boleh lagi enggak nih ini kesini ketika 32 ke K22 kemudian ke K24 nah ini juga enggak boleh ya seperti itu nah kemudian setelah kita pilih sebuah lintasan di sini dari posisi awalnya adalah 32 ini tadi kita beri tanda plus minus plus dimulai dari K32 K32 kita mulai dari plus K22 nya minus dan selanjutnya muter-muter emm muter-muter apa namanya berulang di K32 nya plus K3 K22 nya minus berarti K23 nya plus minus tiga tiganya minus itu ya lalu pilihlah dari lintasan itu mana yang minimum nilai ini solusi awalnya tadi saya ada min 20 min 10 20 yang minimum adalah yang ini bagian bagian yang negatif ya bagian yang negatif ini tanda negatif pilihlah yang paling kecil negatifnya nggak diikutkan nah yang negatif ini kita tandai saja 10 nah lalu setelah 10 itu kita pilih nah kita mulai nah perubahan biayanya karena tadi disini adalah 10 ya kan sih kita di 10 ini tandanya minus berarti ini kita kurangin 10 kita kurangi 10 kemudian sini 10 kayak bagian ini 10 kurangi 10 kemudian yang di sini kan 0 nggak ada tapi 0 plus 10 kemudian sini ada 20 20 kita kurangi 10 sesuai tanda ini nih kita minus kemudian sini ada 20 nih ada tanda plus plus 10 sehingga jadilah nih prosesnya seperti ini jadi 10 30 10 oke ini tahap selanjutnya apakah ini udah optimum belum kenapa disini masih ada perubahan biayanya yang negatif ini masih bisa lebih minimum lagi nah disini kemudian kita pilih lagi yang negatif kemudian kita pilih lagi stepping stone nya tentasan tertutupnya 12 mana 12 ini ya kita pilih tentasannya seperti ini dari 12 ke 22 ke 21 ke 11 boleh lagi ke 12 tadi kita tambahin tanda ini plus minus 11 plus minus kemudian pilih yang paling kecil adalah ini 10 ya kan bagian negatifnya ya yang dipilih ini minus ini minus di bagiannya bagian negatifnya ini 10 sehingga kita kita bahwa hitung di sini ada di 10 minus 10 disini jadi 10 plus 10 ya kan ini minus 35 dikurangi 10 ini tambah 10 ya jadi seperti ini nah kemudian di lubang biaya masih ada yang negatif nggak masih ada yang ini oke kita pilih lintasannya seperti ini nah ini contoh kan dapat jika 123 kan 13 yang setel sel kosongan harus mikir nih supaya terdapat terjadi lintasan tertutup lintasannya bagaimana di sini nggak mungkin di sini ada ini kosong harus kita pilih yang ada nilainya ini ke bawah berarti ke berapa nih 23 kemudian boleh ke sini kan kosong ini nggak boleh berarti harus kita pindah ke sini yang ada nilainya nah sini jadi ke dua berapa nih 21 pindah ke atas jadi satu-satu nah balik lagi ke sini 13 eh tadi kita beri tangan plus minus plus minus dan kita hitung mana yang paling minimum sini oh ini kita cari yang paling minimum adalah yang bagian negatif ya ini ada min 25 25 sama 30 karena yang paling kecil bagian negatifnya ternyata 25 barulah kita hitung rupanya sini berarti ini plus 25 ini min 25 jadi seperti itu ini plus 25 ini minus 25 kita kurangkan ini jadi nol ini jadi 25 ini jadi 5 ini jadi 45 nah yang minimum sudah habis atau yang minimum yang negatif sudah habis sehingga berarti ini sudah memenuhi solusi yang yang optimum kita cek di sini 45 kali 9 ya kan kemudian 10 kali 6 yang ini 10 kali 9 25 kali 10 5 kali 13 30 kali 5 hasilnya seperti itu 1020 dalam satuan dolaris itu kita pandikan lagi tadi dari solusi awal temennya seperti itu 1180 semudian yang optimum optimal ya 1020 oke sampai sini dulu semoga bermanfaat untuk yang video stepping stone jika kalian butuh silahkan berikan komentar ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh